Kota Surabaya Tririsma hari ini menerima hibah lukisan perjuangan 10 November 1945 dari komunitas perupa Jawa Timur. Lukisan yang diserahkan di rumah dinas wali kota Surabaya itu memiliki panjang 10 meter dengan lebar 1,5 meter. Ketua Umum Koperjati Muit Arsa menjelaskan hibah lukisan itu murni sumbangsi dari seniman perupa Jawa Timur untuk dijadikan bahan edukasi bagi pengunjung Tugu Palawan. Karena nantinya lukisan tersebut akan diletakkan di Museum Tugu Palawan. Harapannya setelah melihat lukisan itu rasa nasionalisme dan patriotnya kembali tumbuh. Menurut Muit, lukisan 10 meter ini dibuat oleh 19 pelukis pada tahun 2018 dan baru selesai finishing pada tahun 2019. Secara intens, 19 pelukis itu membuat lukisan hanya sekitar 2 minggu. Namun saat itu tidak sampai selesai 100 persen, sehingga harus dilakukan finishingnya pada tahun 2019. Ia juga memastikan bahwa lukisan ini sebagai bentuk kecintaan para seniman seni rupa kepada kota Palawan Surabaya. Bagi dia, ini salah satu bentuk kontribusi para seniman kepada Surabaya. Lukisan perjuangan 10 November yang kita ikmahkan pada Museum Tugu Palawan. Jadi lukisan itu ukurannya 1,5 x 10 meter. Terima kasih. Sebenarnya lukisan tersebut sudah pernah dipamerkan di beberapa tempat, termasuk di salah satu hotel di Surabaya. Namun ia berharap Tugu Palawan menjadi persinggahan terakhirnya. Karena sejak awal dibuat, lukisan tersebut memang ingin dipersembahkan untuk kota Surabaya.